Terima kasih Anda masih bersama kami. Palang Merah Indonesia, Kabupaten Kota Warnia Timur, Kalimantan Tengah menemukan adanya dugaan pemalsuan surat rapid test, milik seperti yang dikeluarkan organisasi sosial kemanusiaan tersebut. Temuan itu langsung ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada aparat kepolisian setempat. Surat keterangan rapid test atau tes cepat COVID-19 palsu tersebut didapat dari petugas keamanan salah satu perkebunan kelapa sawit di Kota Warnia Timur. Petugas keamanan menkonfirmasi kepada PMI Kota Warnia Timur apakah surat rapid test tersebut merupakan produk PMI. Setelah ditelusuri, surat tersebut merupakan surat palsu yang diduga dibuat dengan menyalin surat asli yang dikeluarkan PMI Kota Warnia Timur, di mana saat itu ditemukan ada dua surat rapid test palsu. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Warnia Timur, Dr. Yuendri Irawanto, mengatakan terdapat beberapa kejanggalan dari temuan surat rapid test palsu itu. Tanda tangan Dr. Yuendri serta stempal PMI terlihat berbeda. Nama orang yang ada di surat itu juga tidak terdaftar di PMI. Kebetulan ada kecurigaan. Satuan pengamanannya menelpon pada staf PMI ini benar tidak produksi daripada PMI setelah dikirim, yang pertama capnya itu kelihatan tidak sinkron dengan cap yang dikeluarkan PMI. Yang kedua tanda tangan saya berbeda. Yang ketiga nama, memang nomor semua sudah sama, nama yang dikeluarkan dalam arsip pembuku kita dan arsip komputer kita beda. Dan kalau seperti ini, kami tidak bisa menjamin bahwa ini akan terlindungi atau tidak. Bisa jadi orangnya positif misalnya. Takut diperiksa akhirnya, lebih cenderung mencari yang palsu-palsu itu. Oleh pihak PMI, temuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian setempat dengan harapan dapat diproses secara hukum sebagai efek jera agar kejadian serupa tidak terulang. Apalagi ada dugaan jika surat rapid test itu diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, PMI Kota Waringin Timur juga menemukan kejadian serupa di mana surat rapid test palsu yang dibuat secara perorangan digunakan untuk bepergian ke luar daerah melalui bandara Sampit yang bersangkutan kemudian diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya. Dari Sampit, Kewitian Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainews melaporkan.